Sudara laporan Kopernikus Badan Resmi Pemantauan Perubahan Iklim Eropa mengatakan cuaca ekstrim termasuk banjir, kebakarna dan gelombang panas berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat di wilayah tersebut. Suhu di Eropa meningkat sekitar dua kali lipat sudara rata-rata global dengan tiga rekor tahun terpanas terjadi sejak tahun 2020. Pada tahun lalu Eropa secara kolektif berada di 1,1 persen di atas rata-rata dan sekitar 2,5 persen di atas suhu rakyat industri. Kopernikus juga melaporkan kematian akibat cuaca panas di wilayah ini telah meningkat sekitar 30 persen dalam 20 tahun terakhir. Namun perubahan iklim tidak hanya terjadi pada suhu yang lebih panas saja namun juga menjadi 7 persen lebih panas dan lebih basah menyebabkan banjir besar di Yunani, Italia, Slovenia dan juga tempat yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!